Serah terima Bas Jengala dari Juragan 99 untuk Arema FC Dengan serah terima Bas Jengala ini, Arema FC memiliki fasilitas transportasi yang lebih baik dan menjadi lebih siap dalam menghadapi kompetisi Liga 1 yang semakin kompetitif. Sebelumnya, Gilang memastikan masih menjadi bagian Arema FC sebagai pemegang saham, ia masih mempertahankan saham sebesar 30% yang diakuisisi pada 2021 silam. Selain itu, ia juga memastikan Bas yang dihibahkan sudah menjadi hak milik Arema FC sepenuhnya. Tahun ini J99 tetap memiliki saham di Arema FC dan memberikan kontribusi dalam bentuk dana, serta Bas pemain tetap akan diberikan dan akan jadi hak milik Arema, ujarnya melanjutkan. Satu hal yang jelas, Gilang memiliki saham minoritas di Arema FC, meski mayoritas saham masih dikuasai Iwan Budianto. Insya Allah minggu ini akan ada serah terimanya, jangan ragukan darah biru Arema kami, tegasnya. Sebenarnya Juragan 99 sudah membuat citra Arema FC menjadi tim MAPAN, namun, masih ada beberapa target besar yang belum tercapai. Seperti target jadi juara Liga 1, menyatukan Arema FC dengan Arema Indonesia yang tengah berkompetisi di Liga 3, hingga membuat training ground. Target pembangunan training ground sejatinya hampir berjalan, karena lokasi dan desainnya sudah ada. Namun, hal itu belum terwujud karena Juragan 99 lebih mundur dari jabatannya. Dan saat ini dia lebih sibuk mengurusi bisnisnya, ada kesan dia tidak ingin terjun lagi di dunia sepak bola dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!